Inggris akan menghabiskan sebanyak 11,7 miliar pound atau 15,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian, pembuatan dan peluncuran vaksin virus corona. Kantor Audit Nasional mengatakan dalam sebuah laporan biaya tersebut termasuk investasi Inggris dalam upaya global untuk menemukan vaksin, tetapi bukan biaya potensial di masa depan dari program vaksinasi multitahun. Angka tersebut kemungkinan akan berubah karena pemerintah lebih memahami vaksin dan apa yang diperlukan untuk membuat dan penggunaan vaksin tersebut. Inggris telah menandatangani kesepakatan untuk 5 vaksin yang menyediakan hingga 267 juta dosis dari AstraZeneca PLC, Oxford University, Valneva SA, Pfizer Inc., Biontech SA, Novavax Inc., dan Moderna Inc. Media pemerintah China tampaknya mengkonfirmasi Beijing telah memblokir impor batu bara Australia. Tindakan ini kemungkinan akan merugikan ekonomi miliaran dolar dan semakin mengorbankan ketegangan antar dua negara. Dikutip dari The Global Times, perancana ekonomi top China telah menyetujui pembangkit listrik untuk mengimpor batu bara tanpa pembatasan izin dari beberapa negara kecuali Australia. Sementara itu dikutip dari Bloomberg, Menteri Perdagangan Australia Simon Brimingham mengatakan ini merupakan pertanda terbaru, bahwa perselisihan antar negara semakin memburuk. Sebelumnya China secara tidak resmi melarang impor batu bara ke Australia sejak Oktober lalu dan lebih dari 50 kapal yang membawa batu bara Australia telah terdampar di lepas pantai China. Setelah pelabuhan secara lisan diinformasikan untuk tidak membongkar pengiriman tersebut.